baik dalam konten sekarang ini kita akan sedikit share ya permasalahan listrik yang mengalami padam sebagian gitu ya oke disini kami mengunjungi Ruko di wilayah Ponok Cabe ya pasar modern Ponok Cabe yang dimana arus listrik ini sebagiannya ada yang padam jadi alat-alat elektronik seperti AC dan stop kontak itu tidak aktif oke kita mulai masuk dan yang jaganya sudah ada di dalam kita untuk mengecek listrik tersebut tentu kita bertanya-tanya dulu lah ke si masnya yang jaga dan permasalahannya itu ada di lantai 2 dan ini juga kami sudah di lantai 2 ini untuk area depan ya listrik area depan itu normal tidak ada masalah cuma ini ke area belakang keseluruhan ini di wilayah sini di area sini mati total ya baik alus listrik yang menuju ke dua unit AC maupun seluruh titik stop kontak yang ada di ruangan ini ya nah pas kebetulan ini penambahan jalur instalasi itu sebetulnya bukan kami yang mengerjakan jadi sedikitnya ada permasalahan ini kami menelusuri dulu gitu ya oke sekarang kita tes mulai dari ini stop kontak kita tes penuh ternyata di stop kontak ini dua-duanya teraliri alus listrik ya dari sini aja kita sudah bisa menyimpulkan barang elektronik di area sini tidak bisa hidup dikarenakan netralnya hilang ya jadi netralnya ini terputus maka akan timbul dua arus listrik di stop kontak tersebut ya oke setelah kita mengetahui sumber permasalahannya seperti itu ya tentu langkah selanjutnya kita mengecek ke bagian bok pembagian grup bok pembagian grup MCB nah ini letak MCB itu ada di area depan ya baik di lantai satu juga sama-sama memiliki bok pembagian atau grup masing-masing untuk setiap lantainya oke sebentar ini ada di layar monitor ini ya dia punya bok pembagian grup MCB nya kita langsung fokus ke pembagiannya saja karena emang itu satu jalur ya yang mengalami permasalahan netralnya itu hilang ya terputus gitu ya entah apa penyebabnya nanti kita lihat di dalam bok ke MCB ini kita periksa keseluruhannya ya oke ini bok pembagiannya kita matematikan dulu arus listriknya ya karena ini yang bermasalahnya itu netralnya yang pas kebetulan netral ini adalah kabel yang berwarna biru kita coba sudah detail mungkin untuk memastikan apa ada permasalahan atau tidaknya di area netral ini nah ternyata ini satu jalur kabel netral ya bisa dilihat ya ini ada yang kendor bisa dilihat kita gerakan pakai test pen ini satu kabel yang ketiga dari sebelah kiri ini mengalami kendor oke untuk memastikannya kenapa ini bisa kendor kita coba ya kita coba kuatkan ke seluruh baut-bautnya atau skrup-skrupnya ini sebetulnya skrup ini sudah kencang ya tidak bisa diputar lagi ya sudah menggigit semua tetapi kenapa ini kabel ini kok bisa kendor nah begitu kita secara teliti diperhatikan ya si kabel ini sebetulnya tidak masuk ke tempat yang semestinya jadi kabel netral ini ada di balik atau di belakang terminalnya tersebut jadi sudah jelas walaupun skrup-skrupnya tersebut kuat salah satu skrup yang tidak terisi kabel ternyata kabelnya itu saat mungkin saat pemasangan dianggap sudah masuk padahal belum masuk ke lubang yang sudah disediakan untuk penguncinya jadi kesimpulannya yang membuat dia hilang netral itu ya karena satu kabel ini tidak terkunci jadi posisi kabel ini hanya menempel di badan terminal yang berbahan kuningan itu di belakangnya ya tentu ya karena kabel-kabel di dalam book ini cukup padat ya mungkin awalnya bisa saja hidup ya tetapi karena hanya sekedar menempel tanpa ada penguatnya atau penguncinya lama-lama si kabel tersebut sedikit panas dan sedikit mengeluarkan bercakan api lalu ada timbul hitam nah setelah ada timbul hitam di ujung kabel yang tidak terkunci itu tentu lalu apa arus netralnya tidak terhadirkan itu ya Oke setelah ketahuan itu kita bongkar lagi ya jalur maksudnya kita lepas dulu untuk supaya mudah memasukkannya ke lubang yang sudah disediakan lalu kita kunci sisa semaksimal mungkin nah ini kabel yang istilahnya emang tidak terkunci ya si skrup-skrupnya ini emang sudah kuat sekali tapi sayang ya ternyata kabel satu jalur kabel netral ini tidak masuk di lubang yang semestinya ternyata satu skrup ini walaupun dikuatkan secara maksimal itu akan percuma karena kabel tersebut tidak terkunci atau tidak menggigit ke kabel jalur netral satu jalur kabel netral pemasangannya tidak maksimal hanya sekedar menengpel dibalik atau di belakang dia punya terminal yang berbahan kuningan itu yang semestinya masuk di lubang-lubang yang sudah disediakan lalu dikunci oleh skrup-skrup yang sudah disediakan pula Oke kita mulai mulai kita masukkan kembali ya supaya jalur netral ini betul-betul bisa terjepit betul-betul bisa terkunci secara maksimal supaya tidak ke menimbulkan kedepannya arus pendek ya Oke sekarang ini sudah ketahuan ya sudah diketahui ujung dia punya bahan tembaga dari kabel juga sudah masuk di lubang yang sudah yang bisa yang semestinya ya dan kita tinggal kuatkan saja skrup-skrupnya tersebut ya sekaligus kita kuatkan juga kita kontrol yang lain-lainnya kita perhatikan siapa tahu ada yang sama tidak masuk ke terminal atau lubang netral yang sudah disediakan ya Oke sekarang netralnya sudah terpasang dengan secara maksimal lalu kita tes atau kita coba cek yang lain-lainnya ya jalur listriknya ini sudah kuat semua ya tidak ada masalah di jalur listriknya setelah itu setelah kita merasa yakin bahwa tidak ada lagi yang kendor Oke kita mulai mencoba ngetes ya kita naikin MCB nya satu persatu sekarang arus listrik sudah mulai masuk lagi ke setiap titik jalur redistribusi dan kita lihat ke bagian yang jalur yang dianggap bermasalah atau ruangan yang bermasalah Oke disini AC sudah kelihatan hidup ya stop kontaknya juga kelihatan menyala ya AC nya sudah bisa dihidupkan lalu kita lihat stop kontaknya nah ini yang kita tes pen tidak ada listriknya tentu itu netralnya yang ada arus listriknya berarti itu pasionya ya jadi sudah jelas permasalahan jalur atau satu blok area yang bermasalah bank elektronik yang dicopkan di setiap stop kontaknya itu tidak mau hidup dikarenakan jalur netralnya terputus ya kita tidak tahu permasalahannya kapan gitu ya kalau toh ternyata semejak ruko ini berdiri ya saya rasa itu tidak mungkin karena ruko ini sudah ditempatin oleh beberapa penyewa intinya gitu penyewa-penyewa sebelumnya itu tidak ada komplain permasalahan listrik ya Oke jadi sekarang permasalahannya sudah sudah tuntas ya sudah bisa ditangani jadi kita tinggal ngerapihkin tadi penutup box MCB nya yang belum sempat kami tutup karena kami langsung ngecek ke area yang awalnya bermasalah kita sekarang ini tinggal merapihkan terlebih dahulu ya Oke itu saja yang bisa kami sampaikan video konten sekarang ini semoga sedikitnya bagi para penyimak konten-konten kami siapa tahu gitu ya Anda semua juga mengalami hal hal yang sama ya cara pengeriksaannya seperti itu kalau ya ini ada input tambahan dari kami Hai permasalahan yang sekarang ini netralnya itu kan putus otomatis di stop kontak itu akan menjadi arus listrik semua lubang setontaknya ya tempat kita mencobkan staker itu akan berubah menjadi arus listrik semua ketika netralnya terputus Oke sudah jelas jadi sangat penting sekali kalau untuk minimal ya minimal tahu aja itu ya kalau tahu syukur-syukur bisa menanganinya minimal memiliki test pen ya untuk mengetahui di stop kontak itu hilang semua atau ada arus listrik semua kalau seandainya ada arus listrik setontak itu berarti jalur netral yang terputus tinggal mencari jalur netral yang terputusnya ya kalau pas di rumah Anda mengalami hal yang sama ya tidak semestinya ke langsung ke jalur box gitu ya ketika di satu ruangan atau area yang padamnya hanya satu titik bisa jadi di stop kontak tersebut kabelnya ada yang lepas tetapi yang kami lakukan langsung kami pilih kebok dikarenakan ini kan satu blok satu jalur AC mati seluruh stop kontak mati itu ya maka kami pilihnya langsung ke blok pembagian tetapi ketika di satu area ini seperti yang kami alami satu area satu blok ternyata hanya ada satu stop kontak yang mengalami mati lalu di test pen dua-duanya hidup berarti tinggal mengecek di bagian stop kontaknya siapa tahu jalur netral yang di stop kontak itu terlepas begitu juga sebaliknya ketika wilayah atau area ruangan ada salah satu stop kontak dan padam semua begitu mempergunakan test pen tetapi tidak ada arus listrik berarti yang putusnya yang terlepasnya adalah emang harus listriknya yang terhubung di stop kontak itu netralnya jadi intinya ketika harus netral yang putus maka di stop kontak tersebut akan berubah menjadi api semua gitu kan ketika arus listrik atau apinya yang terputus maka di stop kontak itu menjadi netral semua jadi ketika pakai test pen itu tidak akan kelihatan itu netral semua berarti arus listriknya atau apinya yang putus itu aja ya Oke terima kasih sampai jumpa kembali di konten-konten yang akan datang baik itu saja yang bisa kami sampaikan semoga sedikitnya dan mempahami terima kasih bagi anda yang sudah masuk channel kami semoga anda kita semua selalu diberikan kesehatan dimudahkan berbagai macam urusan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam amin jis Terima kasih.